good morning everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh today we will continue the previous lesson that is chapter 6 part 2 we love what we do jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin masih tentang bab 6 yaitu we love what we do bagian yang kedua langsung saja pertama let us review previous material mari kita review materi yang sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara bertanya tentang pekerjaan atau profesi seseorang nah disini ada gambar bagaimana cara kita menanyakan apa pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh wanita ini maka kita akan menggunakan kalimat atau pertanyaan what did she atau what does she do yang artinya adalah apa pekerjaannya atau apa yang dia lakukan nah untuk menjawab pertanyaan tentang pekerjaan ini kita bisa menggunakan she is a nurse she helps doctor to treat the patient dia adalah seorang perawat dia membantu dokter untuk merawat pasien ya jadi ada bentuk pertanyaannya what does she do atau what does she do jika laki-laki kemudian dijawab dengan profesi atau hal yang dilakukan oleh orang yang kita tanyai next hari ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya tentang kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang how to ask someone habits habits adalah kebiasaan nah please take a look at the picture disini gambar disini ada di buku kalian ya disini ada dialog in the classroom dialog antara Siti dan Benny kita baca satu-satu Siti good morning Benny Benny menjawab good morning Siti how are you today Siti answered I'm doing very well Benny asks you arrive very early do you arrive early everyday kamu datang sangat pagi atau sangat awal do you arrive early everyday apakah kamu datang awal setiap hari datang lebih dulu setiap hari Siti menjawab yes I do I always come to school early I always leave home at 6 I don't want to be late Benny why do you clean the classroom by yourself Benny menjawab Dayu is not here she is late Dayu tidak disini dia terlambat Siti bertanya don't worry I will help you clean the classroom tidak usah khawatir aku akan membantumu membersihkan kelas Benny menjawab thank you Siti you always help other people terima kasih Siti kamu selalu membantu orang lain Siti menjawab you are welcome Benny sama-sama nah disini kita bisa melihat bagaimana cara kita menanyakan kebiasaan orang lain disini Benny bertanya kepada Siti do you arrive early everyday apakah kamu datang lebih awal setiap hari nah ini bertanya tentang kebiasaan ya kemudian Siti menjawab yes I do ya I always come to school early aku selalu datang ke sekolah lebih awal I always leave home at 6 aku selalu berangkat dari rumah jam 6 always memiliki arti selalu dimana yang itu menunjukkan kebiasaan jadi dia selalu melakukannya berulang-ulang ketika kita menanyakan kita menggunakan do you bla 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 ya nah to ask someone habits we use untuk menanyakan kebiasaan seseorang kita menggunakan nah misalkan ini bu guru bertanya do you bla 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 misalkan do you seperti contoh yang sebelumnya do you come to school early everyday do you always come to school early everyday atau do you usually come to school early everyday apakah kamu selalu datang ke sekolah lebih awal setiap hari do you usually apakah kamu biasanya datang ke sekolah lebih awal setiap hari nah disini muridnya menjawab menggunakan kata atau diawali dengan i always aku selalu bla 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 kemudian i usually bla 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 jangan lupa jika jika dia menjawab ya diawali dengan yes i do oke next kita lihat contoh ini contoh yang sudah skansa sebutkan tadi ya yang di awal percakapan antara siti dan benny nah ini ada siti ada benny siti bertanya do you arrive early everyday i always come to school early i always leave home at 6 ya jadi paham ya untuk bertanya dan untuk menjawabnya setelah itu tugas yang pertama taksuan kalian lihat buku kalian halaman 135 135 until 137 disana yang percakapan yang kedua ada at dayu's home percakapan antara dayu dan udin at school percakapan antara edo dan lisa in the classroom percakapan antara siti benny lina dayu udin dan edo kemudian di classroom in the classroom percakapan yang terakhir ada edo benny dan udin nah tugas kalian ada di halaman 137 ada 5 nomor yang pertama sudah kita kerjakan tadi ya cara menjawab jika ditanyai kebiasaan yang kita lakukan yaitu i always arrive at school at school everyday i always arrive at school early maksudnya jadi kalian nomor 2 kalian lihat pada dialog antara dayu dan udin di rumahnya dayu at dayu's home kemudian nomor 3 kalian lihat di dialognya edo dan lisa ya at school begitu juga nomor 4 dan 5 kalian cari mana kalimat yang menunjukkan habit atau kebiasaan biasanya ditandai oleh adanya kata always oke dari sini paham task to tugas yang kedua ada di buku halaman 138 nah di sini ada tabel ada french name nama teman kalian question pertanyaannya kemudian the answer seperti minggu lalu kita berlatih bertanya tentang pekerjaan orang tua kemudian jawabannya minggu ini kita berlatih bertanya kepada teman kita kebiasaan yang mereka lakukan nomor 1 sudah ada contohnya pertanyaannya adalah do you arrive at school early everyday apakah kamu tiba di sekolah lebih awal setiap hari nah kemudian pertanyaan kedua do you study everyday apakah kamu belajar setiap hari do you always jog every weekend apakah kamu selalu jogging atau berolahraga setiap minggu setiap akhir pekan kemudian pertanyaan yang keempat do you always help your mother every morning apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi nah di sini jika jawabannya adalah iya maka kalian menuliskan yes i do ya yes i do kemudian dilengkapi dengan kalimatnya i study everyday sesuai dengan pertanyaannya ya karena pertanyaannya do you study everyday maka jawabannya yes i do i study everyday bagaimana kalau jawabannya no tidak kalian menggunakan no i don't tidak do you always jog every weekend no i don't i don't always jog every weekend everyday ya every weekend jadi kalian silahkan bertanya kepada 3 atau 5 teman kalian menggunakan pertanyaan pertanyaan boleh yang ada di buku yang ada di buku hanya sebagai contoh bisa kalian kembangkan sendiri misalkan do you always sleep early every night apakah kamu selalu tidur lebih awal setiap malam ya kalian bisa mengembangkan pertanyaan berdasarkan kebiasaan yang biasanya kalian lakukan apakah teman kalian juga melakukannya ya jadi satu teman kalian bisa kalian tanyai dengan 3 sampai 4 pertanyaan seperti yang ada di contoh jadi nomor 1 nama teman kalian kalian tanya dengan 4 pertanyaan jadi totalnya bisa ada 20 pertanyaan ya dari 5 teman tanyalah teman kalian tentang kebiasaan yang biasanya kalian lakukan atau kebiasaan yang biasanya orang lain lakukan atau teman kalian lakukan that's all jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di grup silahkan dikerjakan di kertas jangan lupa diberi identitas nama nomor absen kelas tanggal penugasan dikumpulkan ketika ada jadwal pengumpulan tugas selanjutnya thank you very much for your attention today don't forget to always study and do your homework thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next week